GALAS ECO SCHOOL Member Suara GALAS Ubah beri lakumu dan pola konsumsimu Untuk selamatkan lingkungan kita Kiberlambat Ubah beri lakumu dan pola konsumsimu Untuk selamatkan lingkungan kita Kiberjapan Ubah beri lakumu dan pola konsumsimu Untuk selamatkan lingkungan kita Terima kasih dari SMA yang ada 13 Surabaya, akan mempersialkan program-program lingkungan seperti yang ada di sekolah kami. Yang pertama ya, program yang telah dilakukan yang pertama ada sesunggai, karena di dekat kami ada sungai, nah segini itu orang yang kotor, akhirnya kita membersihkan. Ada sesunggai ini, kegiatannya kita mempersihkan sungai, mempersihkan batalan sungai, membuat sebuah kohor yang disihkan batalan sungai dan juga menangani kohor. Saat ini, kami juga melakukan ada sesunggai sebanyak 7 kali, yang terakhir, hari Jumat kemarin. Ya, berikutnya, filter air pudu. Jadi, filter air pudu ini air putas musuh di Tampung untuk di filter. Nah, di sekolah kita, sudah-sudah mengaksanakan program Eco Toilet, Jadi, kita memperkinkan air putas musuh di filter setiap hari. Nah, di sekolah kita, sudah-sudah mengaksanakan program Eco Toilet, yakni dengan cara menangankan tangan bias di setiap sudut tempat yang terakhir. Kita memperkinkan mandi, dan juga kita memperkinkan bagian untuk menjaga kebersihan talar mandi. Nah, teman-teman, di sekolah kita juga ada tanaman toga dan hidroponik. Setiap kelas diharapkan untuk menumbangkan satu tanaman toga untuk ditanam biasanya 13. Dan hidroponik itu sendiri mempunyai arti media tanam berlahan sempit bernedia pen air. Di sekolah kita juga menghadapkan kompostel, yaitu kubatan musuh biopoli, kubatan airan dan takapura. Di sekolah kita telah membuatkan musuh biopoli di sekolah, sepertinya 18 bulan buang. Kemudian di desa Matingan, yaitu kamung. Banyak 10 bulan, dan yang akan berdaya adalah pembuang. Jadi, total buang biopoli yang telah kami buat adalah 102. Kami juga telah membuatkan buang biopoli yang hasilnya disunakan untuk mengisi buang biopoli, tanam airan dan takapura. Sampai albani yang dimasfaatkan dari buang biopoli masak sebenarnya 30 kg, kotoran sapi sebanyak 5 kg, dan akas tubuhnya sebanyak 6 kg. Panen rokok, tabung airannya 10 kg, kotoran sapi 10 kg, dan takapurannya 5 kg. Kita juga mengadakan sosialisasi kepada ibu BKT di sekitar SMA 13, dengan mengadakan kampanye tentang pembuatan buruk dari PENTA. Kemudian di sekolah kami juga mengadakan tanjil sekolah. Yang disitu menyiangkan tentang musik-musik pop, dan juga bisa memberikan salam-salam. Kita juga sudah melaksanakan adopsi kampung. Kita melaksanakan adopsi kampung di kampung Bakingan RB2-RB1. Disini kami telah membuat penelukang biopoli. Kita sebut di dalamnya mengadopsi kampung, kita juga melaksanakan adopsi sekolah. Disini kita mengadopsi sekolah di SMA, di Dayang. Itu sebanyak 8 biopoli. Dan SDN Laka Sangkri 1. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kan air ke bekas mudu itu. Jadi filterasi air bekas mudu itu, air bekas mudunya dimasukkan. Kan ini ada tiga tandon. Dimasukkan ke tandon yang paling atas. Jadi dari tandon yang paling atas, itu lalu ada penyaringannya. Penyaringannya itu terdiri dari filternya aquarium, batu zeolit, karbon aktif, dan filter aquarium. Setelah itu, setelah di filter masuk ke tandon yang kedua. Tandon yang kedua nih, filter lagi sama yang seperti tadi. Lalu dimasukkan nanti ke tandon yang ketiga dan di filter. Setelah itu sudah siap dipakai. Dalam pemakaiannya, kita lagi konsumsi. Tetapi masih dipakai untuk kamar Madi Fria. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.